Kegiatan Jurnalis Televisi Indonesia JTI Pengurus Daerah Kalimantan Barat menggelar musyawarah daerah yang kedua pada Senin 20 Maret 2023. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum JTI Pusat, Heri Kurniawan. Setelah melalui sejumlah mekanisme, akhirnya Uni Ardi atau Yang Akrab di Sapa Bang Uun kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua JTI Pengda Kalbar di periode 2023-2027. Di periode keduanya, Uni Ardi memastikan akan membawa IJTI Kalbar lebih baik lagi ke depan. Sejumlah program kerja yang sempat terkendala pelaksanaannya karena pandemi COVID-19 akan terus dilanjutkan. Di antaranya memastikan semua anggota IJTI Kalbar telah mengikuti uji kompetensi jurnalis atau UKJ. Apa yang dia menatikan bahwa setiap jurnalis itu harus memiliki uji kompetensi, nah artinya anggota-anggota IJTI harus memiliki sertifikasi jurnalis. Jadi sangat penting untuk menjaga ritme topik laku. Pada musyawarah daerah yang kedua ini, IJTI pengurus daerah Kalimantan Barat juga menggelar kegiatan diskusi. Kegiatan yang turut dihadiri Ketua Umum IJTI Pusat ini mengusung tema independensi jurnalis hadapi pemilu 2024. Dari Kota Pontianak, Zenpon TV memberi tekan.